Ya Pemirsa, kita beralih ke informasi lain dan kali ini kami akan mengajak Anda mencicipi kuliner khas Papua, ikan kuah kuning dengan papeda. Rasanya nikmat dan gurih, apalagi ditemani dengan indahnya pemandangan tepi laut. Dan informasi ini sekaligus menutup berjumpa kita di Fokus kali ini. Saya Zulfi Karnagipamit, selamat siang. Sampai jumpa. Ini dia ikan kuah kuning kerapu. Makanan yang gak boleh dilewatkan kalau lagi jalan-jalan ke kota Jayapura, Papua. Masakan yang bercita rasa asam pedas dan gurih, paling cocok nih, disantap dengan papeda. Itu loh, makanan pengganti nasi yang terbuat dari sagu, khas masyarakat Bumi Cendrawasi. Cara makannya juga unik nih. Biar gak lengket, katanya sih kuah kuningnya disiram dulu, baru papedanya. Lalu, papeda yang teksturnya lengket seperti lem, diambil pakai garpu kayu. Dan digulung-gulung seperti ini. Terus, dituangkan deh ke piring. Iya, berhasil satu. Satu lagi. Oke, mari kita coba. Gak cuma papeda loh, saya juga mau mencoba kuliner ikan bubara bakar, yang disajikan dengan ubi-ubian. Wah, unik nih. Uh, ini nih, yang menarik perhatian saya. Ikan yang tadi saya jaring, ikan bubara, dimasak dan dipanggang, lalu diberi nama ikan koteka, karena penyajiannya di atas piring. Cara makannya seperti ini. Kita ambil dagingnya. Oke, lalu makannya pakai ubi-ubian. Seporsi makanan yang saya santap, harganya mulai dari 45 ribu rupiah sampai 300 ribu rupiah. Dapat bonus pula pemenangan laut yang indah. Rasa semukinya dapat dicampur dengan rasa khas daripada ubi-ubian, cocok, dimakan sambil menikmati laut kota Jaipura. Ramadi dari rumah sedang ofisial melaporkan dari Jaipura, Papua. Lanjut makan dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.